Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kukis, berjumpa lagi dengan saya di channel Alia Family Sahabat kukis, di video kali ini saya akan membuat sambilan yang terbuat dari pisang dan roti rawat Jadi simak videonya sampai selesai Nah untuk bahan-bahannya, disini kita sudah menyediakan 6 lembar roti tawar atau bisa menggunakan 7 lembar roti tawar Terus kita akan potong bagian pinggirannya atau sahabat kukis bisa menggunakan langsung roti tawar kupas Camilan ini sangat cocok untuk dipraktekan karena bahannya sangat murah dan proses pembuatannya sangat mudah Selanjutnya roti tawar kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin ya sahabat kukis, lakukan sampai selesai Jangan lupa buat sahabat kukis yang baru gabung untuk dukung channel kita dengan cara like, komen, share dan subscribe ya Karena untuk subscribe itu gratis Selanjutnya kita siapkan 5 buah pisang Disini saya menggunakan pisang uli Sahabat kukis bisa menggunakan pisang apapun yang sudah matang ya Kalau bisa, biar nanti tidak ada rasa getirnya Disini saya potong-potong terlebih dahulu Jika sudah dipotong-potong, selanjutnya saya akan memasak pisang dengan menambahkan 1 sendok margarin Biarkan margarinnya leleh terlebih dahulu Selanjutnya masukkan pisang yang sudah kita potong-potong tadi Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir Lalu disini saya akan menghancurkannya dengan cara menekan-nekan dengan menggunakan spatula Di sini saya menggunakan centong nasi agar lebih mudah memperhalus pisangnya ya sahabat kukis Terima kasih telah menonton! Nah jika pisangnya sudah hancur dan lumat seperti ini Selanjutnya kita akan sisihkan Di sini saya akan membuat olesannya Siapkan 1 butir telur utuh Kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir Kita kocok terlebih dahulu Kemudian tambahkan 3 sendok susu cair Bisa menggunakan susu cair apa saja Kita kocok lepas Sampai tercampur rata Kemudian kita ambil 1 lembar roti tawar yang sudah kita pipihkan tadi Kemudian masukkan isian pisangnya Kita ratakan Kemudian kita akan menggulungnya Lipatnya seperti ini Jangan lupa untuk ujung bagiannya kita tambahkan adonan telurnya Agar bisa menempel Nah lakukan sampai selesai ya sahabat kukis Bila rotinya sudah kita isi semua Selanjutnya kita masukkan ke dalam adonan telur Lakukan sampai semuanya terbaluri dengan telur ya sahabat kukis Selanjutnya kita akan panggang di atas teflon Yang kita olesi dengan margarin Panaskan api terlebih dahulu Dan biarkan margarinnya mencair ya Panggang roti sampai adonan telurnya matang ya sahabat kukis Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah coklat seperti ini Selanjutnya angkat dan siap untuk disajikan Oke sahabat kukis Cara membuat camilan yang terbuat dari bahan roti tawar dan pisangnya sudah selesai saya buat Caranya sangat mudah kan? Jadi silahkan mencoba jangan di rumah karena rasanya juga sangat enak Terima kasih buat kalian yang sudah menonton! Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh